Halo nuklis 1, 2, 3 lagi disini, dan ya, Dusklob dan Dusknoir. Dua Pokemon yang ketika kamu pencet ability-nya, dia akan langsung KO dan memberikan damage counter. Seberapa mengerikannya kombo dua Pokemon ini ketika dia dipasangkan di deck yang andalan utamanya adalah damage spread, yaitu deck Dragapult EX. Kita langsung mulai saja, ini guide dan review dari deck Dragapult EX yang dimainkan dengan Dusknoir dan Dusklob. Pembahasan pertama, bagaimana budget dan kuniversalan dari deck ini? Kalau dari segi budget, deck ini murah karena semua Pokemon dan semua trainer-nya, trainer-nya itu sudah dikasih secara gratis dari battle pass ya. Dan yang belum dikasih itu cuma ya Dusklob lainnya nih, jadi Dusklob, Dusklob, dan Dusknoir. Ini belum dikasih, silahkan dibeli pakai credit kalau kamu nggak punya. Dan juga kalau dari segi kuniversalan, ya, deck Dragapult sangat universal. Dia bisa dimainkan dengan Pidgeot, bisa dimainkan dengan Nato, terus bisa dikumbukan dengan banyak Pokemon lainnya. Pembahasan berikutnya, bagaimana cara main dari deck ini? Nah, langsung ke Dragapult-nya, kita bakal pakai sangat phantom dev-nya. 200 damage dan kamu bisa taruh 6 damage counter atau senilai dengan 60 damage, karena 6 dikali 10. Kamu bisa taruh itu, terserah ya, seberapa banyak kamu spread ke bench Pokemon musuhmu. Jadi, totalnya 6 damage counter gitu. Dan ya, ketika kamu combo dengan Dusklob dan Dusknoir, yang kalau Dusklob itu kamu pencet ability-nya, dia langsung KO terus kasih 5 damage counter ke satu musuhmu ya. Jadi, boleh diaktif, boleh di-snap. Dan halnya sama juga dengan Dusknoir, cuman Dusknoir kan evolusi. Jadi, damage counternya cuma lebih banyak, jadi 13, bukan 5. Artinya, apa kamu bisa melakukan combo yang sangat mengerikan dengan spread-nya Dragapult nih? Kayak misalnya, Dragapult bisa jadi deck 1 hit KO. Karena tinggal kamu pencet Dusknoir, terus kasih 13 damage counter ke Pokemon diaktif. Terus nyerang sama phantom dev, 200 kan diaktif. Berarti, totalnya berapa? Udah 330 damage-nya itu. Semua Pokemon yang ada di meta sekarang pasti langsung KO semua. Karena Pokemon di meta sekarang HP terbesar yang 330, yaitu Charizard. Dan juga punya combo lainnya, kayak misalnya, kamu tinggal pake Dusknoir atau Dusknoir untuk KO Pokemon di bench musuh. Dalam sekali tembak ya, pake ability-nya ini langsung bisa. Jadi, bisa ambil multiple KO dengan Dragapult ini. Terus juga bisa juga, misalnya Dragapult-nya nyerang di turn pertama atau turn kedua gitu, nyerang. Tapi Pokemon tuh nggak mati, terus Pokemon tuh dimundurin. Nah, Pokemon yang Scarlet itu bisa kamu finishing dengan ability-nya Dusknoir dan Dusknoir. Karena kan nyawanya Scarlet. Biasanya dikasih 5 damage counter atau kalau nggak cukup pake Dusknoir dan 13 damage counter, udah bisa langsung KO gitu. Jadi, cara mainnya akan seperti itu. Lalu, kita bawa banyak sekali Pokemon support. Nggak, aku jelasin semua di sini. Nanti di in-game aja. Tapi yang penting itu kita bawa Pidgeot. Nah, deck ini dimainin sama Pidgeot. Untuk konsistensi aja. Karena, kamu main line Dusknoir, Duskloir, dan Dusknoir. Jadi, menurutku lebih enak untuk variasi yang ini. Main sama Pidgeot ya, daripada sama Natu. Karena Natu memang bisa ngasih akserase energi. Terima kasih dengan ability-nya dia. Tapi ya, deck ini makin komplek. Kamu bawa Duskloir, Duskloir, dan Dusknoir. Jadi, untuk ngampangin pake Pidgeot aja. Jadi, bisa nyari satu kartu apapun dari deck untuk dibawa masuk ke hand. Nah, maka dari situ aku cari konsistensinya itu dari Pidgeot EX akhirnya. Dan karena kita nggak punya akserator energi. Kita pake aspect Neo Upper Energy. Karena dia bisa langsung jadi dua energi dalam kombinasi berbeda ya. Di saat yang bersamaan gitu. Jadi, tinggal tempel Neo Upper Energy ke Dragapult-nya. Dia langsung bisa jadi energi api dan psychic. Dalam sekali penempelan Neo Upper Energy. Terus, Dragapult-mu langsung bisa nyerang ya. Karena yang masalahnya dari deck ini. Karena dia nggak bawa Nato otomatis kadang-kadang agak klangki gitu. Di bagian penyetoran energinya. Kadang-kadang kamu bisa nggak dapet energi yang kamu mau ya. Jadi, tinggal pake Neo Upper Energy. Terus, eh... Sorry. Terus, kita juga masih bawa Raden Al-Kazam. Nah, ini buat bisa kemainin itu damage spread-nya. Karena kamu dengan Raden Al-Kazam bisa mindahin sampai dua damage counter dari salah satu Pokemon musuh ke Pokemon musuh yang lainnya. Jadi, makin bisa lebih cantik lagi ya kamu mainnya. Biar bisa mindah-mind spread. Makin fleksibel, makin buat deck Dragapult-nya makin mengerikan. Dan ya, terus terakhir kartu Pokemon baru yang aku masukin adalah Vision di PTX. Lagi-lagi untuk konsistensi. Karena begitu ada Pokemon yang mati. Di turn move sebelumnya, tinggal pake ability flip the script. Maka kamu bisa ngambil tiga kartu dari deck ya. Sehabis kematian Pokemon tersebut di turn move gitu. Nah, untuk pembahasan yang lainnya bakal aku bahas di in-game-nya aja. Yang gak terlalu penting dan lebih enak bakal aku contohin di in-game-nya. Jadi, kita langsung lihat performa deck ini di rank. Masuk langsung di gameplay-nya. Dan kita akan selama untuk maju pertama ya sama deck ini. Karena kita kan main Pokemon evolusi, Dragapult. So, gak bisa nyerang di turn pertama. Gak ada rugi. Gak ada untungnya maju kedua. Oh, nice setup. Ini setup yang bagus loh. Untuk yang maju pertama loh ya. Karena kita kemungkinan. Oh, bukan kemungkinan. Ini udah pasti bisa jadi Indra Kaput ini. Iya kan? Waduh, tapi ketemunya Raging Bull lagi. Uh, spicy. Oke. Apa yang harus aku lakukan? Oke. Di momen ini. Aku harus main 2 PG. Karena kemungkinan PG ku diaktif itu dibunuh. Dan kalau gitu aku gak punya cara untuk jadiin pijat di next turn. Sementara aku langsung bisa jadiin pijatnya di next turn. So, ya kita skip ya. Nah ini harusnya 2 Dripis 1 PG. Tapi karena aku ngelawan deck Raging Bull. Yang bisa nyerang di turn pertama. Dan PG ku langsung ada diaktifin tuh. Jadi, ya. Aku gak mau main 2 PG, 1 Dripis. Oh, agak unik ya. Mainnya sama kapsul ya. Bukan sama charm. Ya, next turn-nya aku bisa jadiin semuanya. Karena PG tinggal Red Candy evolusi. Terus Ultra Bolt cari Dragon Bolt. Pakai Red Candy lagi. So, Dripi ku langsung bisa nyerang. Karena dari PG aku langsung bisa nyerang energi ya. Langsung bisa nyerang gitu. Oke. Oh, dia skip. Oh, gak pake Skokka Billy. What the hell, dude. Oh, nice. Oke. Kita langsung serang aja kalau gitu ya. Oke. Kalau dia gak nyerang sih. Tapi aku mau setup yang lebih bagus. Karena aku udah dapet Vision DPD tiba-tiba. Apakah kita harus hold dulu? Iya. Aku mau setup lebih bagus ya. Soalnya kalau aku maksa. Aku jadi gak bisa itu. Nyari PG. Dripiku yang lain. Ya, rasanya. Iono. Just Ionoid. Kita tumbalin aja PG-nya. Semoga dari Iono bisa cari Dripi yang lain ya. Oke. Ini kan gak apa lah ya. Iya. Nah, setup yang kayak gini aku lebih suka. Ini buang main of V. Ini masukin api lagi. Terus. Ini Rescue Bar tuh buat Vision DPD. Atau Pokemonan yang rated cost-nya 1. Biar bisa mundur gratis. Terus ya. Next turn tunggu aja ya. Iya, rasanya kayak gini lebih bagus deh. Soalnya kalau tadi aku maksa ya. Buat nyerang. Setelah aku pikir-pikir lagi. Next turn-nya kacau. Kalau misalnya dia bisa langsung ngebunuh. Si. Dragapun ku dalam sekali hit. Ya, kamu tau kan ya. Raging boot. Bisa ngekill apapun yang ada di depannya. Dalam sekali pukul. Terus aku gak punya backup. Nah, itu aku gak buah main dengan cara kayak gitu. Mendingan main sabar dulu. Biarkan mereka menang dulu. Membunuh Pijiko. Terus kita pikirkan lagi. Oke, Dio Noah kok Dio. Tapi ya enaknya kita dapat 6 kartu baru. Lebih banyak. Oke. Gak apa-apa. Hino-nya lebih bagus. Karena dikasih Ultra Ball. Terus ya. Kita bisa nyerang ya. Oke. Masa ini dia skip lagi? Aku kira dia bakal nyerang lho. Udah aku lost gini soalnya. Oke. Wah, ini kalau dia skip lagi bahaya sih. Ini aku gak bisa nyerang dong. Energi ku sulit ini. Kenapa kok aku nyoba bawa dia skip lagi ya? Oh, gak nyerang. Dia serang. Tapi aku rasa dia gak narik 3B ku atau yang lain. Oke, dia nyerang lho. That's fine. Ya, next video aku bakal review deck Raging Bolt. Jadi bersiap lah kalian. Buat yang minta Raging Bolt-nya mana-mana. Ya, ini. Habis ini. Raging Bolt-nya telat ya aku review. Gak aku review waktu setnya rilis. Karena waktu itu aku males banget main sama Raging Bolt. Tapi sekarang ya harus diakui deck-nya bagus. Kenapa kok aku review? Karena deck itu satu-satu. Itu sekian dari banyak deck yang gak dapet update atau gak dapet buff. Dari set. Oh, ntar ini kok. Vision DPT dulu lah. Dari set. Shroud Fable ini. Tapi tetap gacor ya performanya ya. Night Stretcher buat apa? Gak penting kan? Tapi aku simpen ya. Kita gak butuh Pidgeot. Karena kita udah jajin Pidgeot kita. Dan Turo. Wah, aku pengen buang Turo. Tapi nanti jadi Blunder. Oh, ini ajalah. Api nih. Karena kan bisa aku ambil lagi sama Night Stretcher ya. Oke, here has come the... Jackpot. Ya, Jackpot. Candy. Dari Pidgeot. Where is the candy? Wah, candy-nya cuma satu. What? Oke. Oh, berarti... Oke, wait, wait, wait. Kalau candy-nya cuma satu, berarti... Dripi kok harus jadi drag lock ya. Sekarang juga. Masukin sini. Luminan mau aku simpen sih buat Nextan. Aduh. Wah, aku harus buang Profesor Turo. Oh, enggak deh. Nextra-nya aja. Karena Nextan aku masih bisa pakai Neo Opera Energy ya. Turo itu penting ya buat ngembalain Luminanku. Apalagi aku ngelawan deck yang Wanit Keo. Nah, Luminan pulang gampang apa di Wanit Keo kan. Oh, my God. Aku cuma punya satu candy lagi. Eh, udah enggak punya candy lagi. So, set. Ya, Dripi masukin. Oke. Karena kita perlu 3 Dripi ya, dibanyakan. Luminan pakai Nextan aja. Phantom Dive. Yep. Phantom Dive. Aku spread-nya... Kesini. Ya, kan? Terus sisanya ke... Green Ninja. 200. Oke, Nextan aku baru coba untuk deploy. Kalau aku mau masukin do school ya. Tapi aku takut. Nanti dulu aja. Jadi aku biarin dulu. Biar nanti aku kasih ilmen of surprise aja. Ini Nextan pasti... Dragapult ku jaminan mati ya. Enggak mungkin enggak mati. Karena itu ada 3 energi. So, gampang ya. Kan cuma butuh 5 energi buat... Nge-matikan dragapult ku. Yep. Oke. Soalnya di awal tuh tadi dia udah bunuh pijiku. Makanya aku agak... Pelan-pelan tuh pakai do school ku. Karena kalau kamu pakai do school... Berarti satu price card pun pasti mati kan. Eh... Satu price card mu tuh... Udah kamu kasih ke musuh. Itu... Konstruksi dari do school. So... So... Ya. Aku harus hati-hati. Oke. Oh, wait. Oh, wait. Aku punya nasty move ya disini. Oh, wait. Aku bisa tarik... Ini enaknya main dragapult. Kamu bisa main strategi kayak ini. Aku bisa tarik ogre pawn-nya. Masuk. Terus... Kan langsung mati ya sama dragapult ku. Terus... Spread-nya ku arahin ke dragapult. Dan... Artinya apa? Nanti... Dragapult-nya tuh bakal langsung ku vacuum aja. Biar si... Itulah penting yang membawa vacuum. Capsulnya hilang. Dia langsung mati juga. Otomatis aku langsung bisa dapat price card di saat yang berjaman. Nah, I think... Ya, itu caranya ya. Rasanya. No other way. Aku bisa ngelakuin itu semua sih. Kemungkinan. Karena aku next turn tuh pakenya arven. Dan dari arven masih bisa pake forestry stone. Artinya langsung time-nya keminkan ku. Aku bisa nyari kartu lagi gitu. Iya, rasanya bisa deh. Apalagi aku punya vision dpt. Nah, inilah pentingnya vision dpt. Dan... Draglock buat nyari satu kartu lagi. Eh, berarti satu kartu dari draglock. Tiga kartu dari vision dpt. Terus buat narik ogre pawn-nya. Aku gak perlu pake boss. Tinggal pake counter switcher aja. Masalah selesai. Ehm... Ehm... Ya, it's kinda cool. Ehm... ya oke counter gacar ada eh duh waduh forest store enggak ada di pres ya wah no men eh Halo spake juga gak ada Wah kok jelek banget ini eh oke sangat disayangkan ah iono atau iono enggak ultra bowl dulu ah flip the script oke masukin bisa nyari satu kartu lagi eh eh oke counter gacar nya in tarik si ini ya Oh yep Argon Buang Buat nyari Dragapult Terus Luminium Buat Roxanne Iya Yes Roxanne Terus nanti kalau misalnya Gak dapet energi ya tinggal cari sama Ability yang pijat Rasanya itu gameplay yang paling menarik Oh nice Dapet Collapse Stadium jadi Ya aku gak mau kompromi ya Aku gak mau next turn Luminium ku ditarik Terus aku buang aja Terus Berarti Quick search Buat nyari apa Kita gak perlu banget ini Quick searchnya Buat Dashner mungkin Dash club ku juga gak nyangku dipress Wah gak enak banget ini Dashner aja Jadi Soalnya aku ngepress candy ku ya Yap 260 Mati Terus ya Disa dulu Apakah Kita liat apakah musuhnya bisa bergerak atau gak Oke Berarti Oke Iya Next turn aku tinggal pake dashnoir Buat ngematiin raging bolt Terus Pake boss Buat ngeko Buat ngeko ogre pawn Ya Masih bisa comeback sih nih Masih bisa comeback Pokoknya syaratnya Dragapult ku gak boleh mati Karena kalo dragapult ku mati Artinya apa Aku gak bisa pake dashnoir kan Nah Karena yang langsung menang dong dia Dia sih satu price cut kok Aduh Coba tadi pijing gak mati Aku masih bisa pake dashnoir gunnya Walaupun kalo dragapult ku mati Masih Gak apa ya Mungkin tadi aku Roxanne ya Cara paling gampang untuk Ngelawan deck Raging bolt ogre pawn Sedangkan selalu ganggu handnya Karena dari hand yang besar Otomatis damage outputnya juga besar Nah dengan situasi kayak gini Misalnya dragapult ku gak mati sih Kan bisa langsung ku dashnoir Habis itu mati Raging boltnya Artinya apa Dia harus ngasih Pasti dia ngasih Raging ninja nya kan Terus nanti tinggal ku boss Terus aku serang ogre pawn Soalnya aku juga Terus juga bisa pake alcazem Kalo dia membuang collapse Tadi Tetap mati ya ogre pawnnya Nanti aku bisa Bindahin 2 damage counter itu Ya I think that's The good way to play Ya ini kayaknya dia skip deh Roxanne ku Bener-bener masuk ya Berarti bener-bener Ngekit Atau aku tinggal Oh enggak Kenapa Enggak cari Hal yang gampang ya Tinggal ku boss Ku ogre pawnnya Oh nice Lost vacuum Tinggal ku boss Ogre pawnnya Terus ku matiin Sama dasner Terus ku serang Sama draga pawn Mati kan ogre pawnnya Terus nanti sprite ya Draga pawn juga ikut Ngematiin raging pawn Itu lebih gampang sih Kenapa ku mikirnya sulit Cari cara gampang Oh dia buka Ini lagi Dia buka Collapse nya lagi Nah I think kita bisa comeback ya Roxanne tadi bener-bener masuk Karena itu aku suka banget Sama kartu Roxanne Roxanne tuh kepake Oh prime catcher Dia narik apa ini Truck look ya Karena yang lainnya kan bisa mundur gratis Luh 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 Kok yang ditarik Dasnoir Kamu tambah cari Mati dong Kalau kamu cari Daskul ku Ini dia skip Karena itu dia pake prime catcher Luh 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 Kok malah dia Kayak ngasih Dia tuh kayak ngasih Ini kamu buat menang Dengan Narik Daskul ku Dan masuk No gerbon Gak tau Yaudah Yaudah kita menang Ini Just put The Dasnoir Terus Kasih Cross bless Ini Perannya Dasnoir Taruh disini Emang agak overkill Tapi mau gimana lagi Ini Dasnoir Aku mati Nah terus Tinggal aku masukin Eh Dragapult ku Terus serang Ogrepon sama Raging bullnya mati Raging bullnya mati Karena spread ku Aku gak tau Kenapa musik Tadi ngelakukan move Kayak gitu Itu kayak kamu Bener-bener gampang Ini aku buat menang Yaudah Kita selesaiin aja Game pertama ini All in All in Roxennya bener-bener Masuk ya Tadi berarti Roxennya bener-bener Ngestop dia Dan ya Gamenya udah selesai Kita lanjut ke match berikutnya Kita langsung masuk Di gameplay kedua Setelah Dimenang dramatis Aku sempat nyebut Tadi Lost Vacuum Di game pertama Kalau gak salah Ya aku Ternyata gak bawa ya Kalau itu Dan kenapa aku Nyebut Kok sama lo Sepis yang dipilih juga Karena Deck ini Aku buat Referensinya dari Deck Charizard pastinya Jadi agak mirip Dan di Deck Charizard Aku bawa Lost Vacuum So Gak ada Lost Vacuum Di deck ini Karena aku bingung Aku gak tau ya Deck apa yang Mau kumasukin gitu Kartu apa yang Mau kumasukin Aku gantiin Sama Lost Vacuum Dan Wow kita ngelawan Deck Mirror Disini Oke Kita lihat dulu Apa yang gak bisa Kita lakukan Kita buang Dust Club Sama Boss Sudah jelas Kita butuh Rotom lah ini Aku butuh Rotom Gak bisa Kartuku jelek Soalnya Dan aku harus Pakai Arven Untuk mengambil Baripovin Dan Aku Maju ke 2 Oh no That's not good Rescue Board Let's go with Drippy Kenapa aku gak Mau naruh PG Karena Langsung mati Kalau dia bisa jadiin Dragapolnya Percuma Langsung mati kan PG kan cuma 60 HPnya Instant death Jadi mendingan 2-3 Percuma Main lebih pasti Nah Gini Lebih enak sih Next turn Paling gak Dragapolnya Udah jadi Terus Bisa nyerang Walaupun sama Jethead But ya Menurutku Gak bisa Kecuali aku bisa Secara ajaib Tiba-tiba Muncul Aspek Neo Upper Energy Ya itu bisa nyerang Pake Spread Ya inilah Gak enak Maju ke 2 Gini Kita dipukul Duluan Coba Kalau kita Maju pertama Aku Pasti Lebih Melih Untuk Setup PG Gitu Dan ya Gimana Performat Deck Dragapol Performanya Gak Bisa Lebih Bagus Daripada Top 3 Sekarang Lugia Gardevoir Gardevoir Raging Boat Dan Lupakan Dan Dia Juga Gak Bisa Lebih Bagus Daripada Charizard Jelas Menurutku Deck Ini Power Levelnya Setara Sama Cien Power Regidrago Masih Deck TRL Menurutku Bukan Deck TRS Menurutku Dengan Tambahan Dash Klop Dash Noir Itu Tapi Jelas Adanya Dash Klop Dash Noir Jelas Ngebuff Deck Ini Jadi Lebih Enak Sekali Untuk Dimainkan Sama Mereka Meskipun Kamu Kadang Dake Juga Gak Perlu Perannya Dash Klop Dash Tapi Seringkali Juga Kamu Perlu Dan Itu Bagus Banget Kalau Ada Danya Dari Penggunaan Dash Klop Dash Klop Dash Juga Lebih Bagus Dimainkan Didek Yang Sama Carizard Daripada Sama Dragapult Jelas Itu Lebih Jauh Lebih Efisien Jauh Lebih On Point Tapi Lagi Lagi Kupilang Dash Klop Ada Tambahan Bagus Dash Didek Oke Rotom Kita Kembali Game Mereka Main Rotom Main Forest Stone Ya Jadi Kan Nah Bahkan Dia Bisa Jadi Dua Duanya Nah Kalau Aku Set Pg Pasti Kalah Hmm Oke Pasti Kalah Pg Pasti Kebunuh And That's Not Good Mendingan Setup Dua Drip Aja Aduh Kita Next Turn Ya Oh Bisa Se Bisa Bisa Kita Bisa 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 Ini Kita Bisa Iya Kita Bisa Nyerang Karena Kita Bawa Neo Upper Kita Butuh Neo Upper Disini Oke Ini Enggak Mat Oh Dia 20 Oke Lumayan Masuk Akal Kita Buang Dripi Boss Order God Iya Apakah Ada Yang Per Energi Ada Aduh Vision Dbd Mati Dong Next Ini Kena Spreadnya Nih So Ya Cara Paling Aman Tinggal Pake Arven Arven Terus Pake Forest Stone Terus Item Ya Aku Mau Nggak Harus Build Pijiku Mau Mati Atau Nggak Mati Jadi Ku Build Langsung 2 Aje 2 Piji Biar Aman Star Alchemy Star Alchemy Star Alchemy Terus Cari Nih Waper Nih Waper Where Are You Terus Kita Spread Di PG Nya Aje Biar Nanti Aku Bisa Pake Devolution Mungkin Ini Kalau Aku Bisa Devolution Mantep Ini Next Turn Ya Oke So Next Turn Pasti Walaupun Aku Aku Bawa 2 PG Karena Tetap Takut Kalau PG Terus Dia Tiba Berubah Haluan Buat Ngesnap PG Nih Aku Mau Pokoknya Di Dakin Aku Mau Menjadiin PG Tapi Kemungkinan Selain Dia Ngesnap Ke PG Full Dia Mungkin Bakal Lebih Rakus Untuk Ngesnap Drip Dan VG Dp Spread Sorry Jadi 2 Pokemon Bakal Mati Lors Nanti Langsung Keroxen Terus Dari Roxen Itu Aku Harus Nemu Devolution Nah Itu Adalah Play Kita Karena Dengan Devolution Otomatis Pidgeot Ini Bakal Langsung Jadi PG Mati Langsung Dragapult Nya Juga Kodamage Suara Terus Mati Langsung Dan Kemungkinan Dia Udah Nggak Bisa Ngeset Apa-apa Lagi Nah Itu Adalah Satu-satunya Cara Kita Buat Comeback Dari Situasi Kayak Gini Nggak Ada Pilihan Lain Kemungkinan Dia Bakal Rakus Karena Dia Udah Ngeliat Kayak Gini Oh Jadi Mungkin Dia Nggak Menghiraukan PG Tapi Juga Bisa Dia Menghiraukan PG Tapi Kurasa Lebih Kesini Ya Terus Tiga Kartu Price Diambil Langsung Roksen Semoga Dapat Devolution Dan Kita Bisa Comeback Banget Kalau Kita Bisa Ngelakuin Itu Oke Badi Poc Ya Dia Pasti Setup Dragapult Lagi Nah Jelas Soalnya Ambil Skoroks Oh Dia Buang Wah Aku Kalau Jadi Aku Saya Mungkin Kepepet Ya Mungkin Tapi Agak Jangan Buang Devolution Devolution Strategi Penting Kita Pokoknya Semua Deck Yang Main Snap Atau Spread Itu Rasanya Harus Bawa Devolution Jadi Bagian Dari Taktik Mereka Untuk Nyelesaikan Game Oke Kenapa Tidak Menyerang Langsung Ayo Cepet Diserang Eh Ya Tebaanku Sih Didrippy Sama Sivision Dpt Yang Dimati Sama Dia Dia Juga Lagi Bingung Sekarang Oke Kita Lihat Nah Tukan Betul Dia Alignya Didrippy Sama Vision Dpt Nah Tukan Betul Terus Puluh Nya Mungkin Ke Pijina Tertabak Sekali Oke Roxanne Kebuka Makanya Aku Bawa Roxanne Mau Cari Set Mau Dek Drakabok Dah Roxanne To Have To Go Api Aduh Aku Nggak butuh Api Sekarang Please Kasih Aku Devolution Aduh Nggak Dapet Oh Wait Aduh Nggak Bisa Oh That's Not Good Wait Nggak Nggak Tapi Masih Ada Cara Buat Menang Sini Nggak Aku Nggak Mau Pake Collab Stadium Oh Atau Pake Collab Stadium Ya Oke Masih Ada Cara Untuk Menang Sini Tapi Aku Butuh Bantuannya Alakasem Ini Alakasem Ya Kita Pindahin Dulu Weish Poin 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 All in Aja Masukin Disini Nah ini Aku nggak Mau sebutin dulu Aku mau main Strategi Seperti apa Bentar Aku selesaiin dulu Aja Nanti Nanti Aja Collab Stadium Nanti Aja Udah Phantom Da 16 Sampai 7 Terus Ini Sini Wait 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 60 Ya 60 Terus Ya Ini Kayak Gini Sama Ini Masih Bisa Menang Aku Walaupun Dalam Kondisi Kayak Gini Karena Yang Kulakuin Itu Tinggal Ini Kan Dia Pasti Jadiin Drippy Itu Lewat Candy Nah Terus Dia Jadiin Dragapul Terus Dengan Radian Elkazam Nanti Aku bisa Pindah Jadi 70 Terus Habis Kuk Candy Otomatis PG Mati Drippy Mati Nah Aku Dapet 2 Prescott Lagi Terus Apakah Dia Masih Bisa Comeback Dengan Cara Habis Itu Nah Itu Aku Tidak Tau Soalnya Aku Masih Bisa Comeback Ini Aku Masih Ada Dua Candy Lagi Disini Candy Baru Baru Satu Bahkan Baru Satu Masih Bisa Comeback Tinggal Nyari Lain Lain Oke Dasko Yang 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 Kita Butuh Disini Hanyalah Pake New Upper Oh Dia Rasanya Nggak Nyerang Atau Dia Nyerang Oke Aku Nggak Aspek Dia Nyerang Kira Dia Bisa Nyerang Kalau Dia Nggak Bisa Nyerang Enak Langsung Main Spread Aje Drippy Langsung Mati Sama PG Langsung Menang Kalau Dia Nggak Bisa Nyerang Terus Dia Naruh PG Diaktif Oh Nggak PG Nggak Mati Se 200 Masjid Kecuali Kita Bisa Dapat Band Kita Kalau Dapat Band Kita Pijat Mati Tapi Nggak Mungkin Dia Naruh Pijat Diaktif Dia Mundur Ini Firasat Dia Nyerang Atau 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 Bisa Nyerang Menang Jangan Nyerang Diam Saja Hanya Diam Jangan Bergerak Jangan Bergerak Terus Aku Pakai Luminian Aku Aku Nggak Mau Clap Stadium Karena Aku Clap Stadium Sudah Jelas Ini Drip Nya Pasti Dibuang Nama Dia Oh Let's Go Let's Go Let's Go Let's Go Oke That's All Win That's All Win That's All Win That's All Win Yes Would You Like Luminous Sign Yes Please Arven Oh Nggak Ada Devolution No Oh Nggak Ada Devolution Oke Nggak Ada Devolution Nggak Ada Band Game Apa Ini Oke Tapi Mas Oke Nggak Apa Ya Masih Masih Bisa Menang Kan Ya Masih Bisa Menang Ini Kita Menang Sama Counter Catcher Semuanya Ada Di Price Ya Oh My God Iya Gila Semua Toolku Ada Di Price Card Dong Ini Rotom Ya Udah Menang Kan Ini Terus Ini Spread 60 Terus Ya Udah Menang Ini Bener-bener Comeback Yang Nggak Nyangka Nyangka Aku Bener-bener Nggak Ada Di Kepalaku Planning Kalau Dia Nggak Bisa Nyerang Di Next Turn Ini Ternyata Nggak Bisa Beneran Yaudah Langsung Menang Aku Tuh Defense Muncul Tapi Udah Nggak Bisa Kepakai Terus Ya Udah Menang Ini Tanpa Dusclope Jadi Di Game Pertama Dusclope Dusclope Sangat Bantu Di Game 2 Nggak 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 Terlalu Bener-bener Let's Go Boy Ya Jadi Kadang-kadang Dusclope 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 Gak Pake Jadi Itu Kan Kartu Tambah Tapi Devil Tambah Yang Bagus Karena Tadi Nggak Ada Dusclope Atau Dusclope Kalah Itu Aku Di Game Pertama Tuh Jelas Jelas Kelihatan Tadi Lagi-lagi Roxanne Juga Carry The Game Dari Roxanne Dia Nggak Bisa Nemu Cara Buat Nyerang Jadi Terima kasih Kalo Misalnya Ada Yang Bingung Terkait Deck Ini Tinggal Ditanyakan Aja Di Kolom Komentar Baga Aku Jawab Terima Kasih Nog Nog Tadi